oke baik kita mulai ya sudah berapa orang nih 7 orang kita mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah suaranya sudah terdengar oke slide-nya sudah terlihat ya baik untuk materi tentang robotik ini saya ambil dari materinya dari ETH Zurich jadi linknya di grup AWA kemudian saya ambil yang pertemuan 1 2 3 tentang pengenalan robot baik untuk hari ini kalau bisa kita dua materi ya kalau bisa tapi kalau waktunya tidak memungkinkan ya mungkin kita cicil dulu karena kalau hari Kamis itu saya bentrok dengan jadwal komdat Kamis kan ada libur tuh penggantinya hari Selasa nah gak tau nih Selasa juga bentrok kalau sini kita cari jadwal lain atau kita padatkan disini kalau memungkinkan oke kita bahas dulu pelan-pelan dari pertemuan nomor 1 dari sini tentang intro robotik oke ini buku yang dipakai mungkin di LMS ada jadi silakan di download untuk textbooknya otonomus mobile robots jadi robot yang bergerak secara otonom oke ini kuliahnya di sana kita lewat langsung ke materinya oke yang kita bahas adalah robot yang mobile yang bergerak karena ada robot yang tidak bergerak cuma lengan saja misalnya di pabrik itu untuk otomasi pabrik itu robot manipulator namanya yang cuma lengan saja bisa untuk ngecat, ngelas dan seterusnya yang dibahas di sini adalah mobile robot jadi bisa bergerak entah dengan roda yang paling umum atau dengan kaki kemudian otonom jadi dia bisa menentukan jalurnya sendiri untuk ketujuan jadi dia harus bisa menentukan sekarang posisinya di mana bisa pakai sensor macam-macam nanti di perception kemudian setelah itu dia tahu tujuannya mau kemana dan caranya bagaimana jadi ini tiga pertanyaan utama di robot mobile jadi sekarang ada di mana di lokasinya mungkin kalau di outdoor di luar ruangan gampang ya pakai GPS tapi GPS juga resolusinya 3 meter ya paling akurat kemudian kalau di dalam ruangan nah kita nggak bisa pakai GPS karena sinyalnya terhalang oleh gedung jadi perlu sensor yang lain misalnya sensor jarak kemudian yang kedua adalah kemana jadi tujuannya akan kemana nanti ada algoritmennya untuk memilih jalur yang terpendek ke tujuan kemudian ada algoritma juga misalnya di tengah jalan ada halangan nah dia harus bisa beradaptasi secara otomatis misalnya ada halangan dia menghindar dulu baru lanjut ke tujuan yang aslinya ini terkait dengan algoritmennya nih jadi kemana itu terkait dengan algoritma nanti kalau sekarang ada di mana ini terkait dengan sensor jadi bisa pakai sensor jarak atau GPS atau sensor yang lain kamera itu juga bisa untuk menentukan sekarang di mana misalnya kalau mobil otomatis nah sensor kamera kita pakai untuk menentukan sekarang di lajur jalan yang mana apakah sudah sesuai di tengah atau malah ke pinggir nah itu pakai kamera nah tiap sensor nanti ada kelebihan dan kekurangan kalau kamera kan nggak bisa dipakai di malam hari harus pakai bantuan sensor yang lain kemudian yang terakhir ini bagaimana kesanannya nah bagaimananya ini memakai aktuator bisa pakai roda dengan motor bisa juga pakai kaki robot berkaki itu nanti pakai servo ini tergantung dengan medalnya juga kalau medalnya rata itu pakai roda paling efisien kalau medalnya tidak rata itu ya harus pakai kaki oke jadi untuk menjawab pertanyaan di atas itu robot harus mempunyai model dari lingkungannya bisa diberikan di awal misalnya kita kompetisi apa gitu kompetisi robot sudah ditentukan arenanya nah kita program di robotnya atau bisa juga secara otonom misalnya seperti mobil otomatis nah dia harus scan sekitarnya secara real time untuk membuat model dari lingkungannya kemudian dari model tersebut di perceive ini sudah masuk ke dari data sensor itu dimasuk ke persepsi diolah dengan pemeriksaan citra nah dari gambar itu kita olah nanti kita bedakan mana objek misalnya ini mobil ini truk ini orang mau nyebrang dan seterusnya di analisa atau misalnya dari sensor kita dapat titik-titik poin jarak nah kita analisa nanti misalnya itu sebagai tembok dan seterusnya dari data sensor diolah kemudian bagaimana menemukan posisinya sekarang ini istilahnya lokalisasi jadi dari sensor data sensor itu dianalisa kemudian ditentukan sekarang posisinya ada dimana atau situasinya sedang bagaimana konteksnya misalnya posisinya di suatu ruangan indoor kalau gak bisa pakai GPS kita bisa pakai sensor jarak sensor ultrasonic gitu terus kita set muter 360 derajat untuk ngambil poin poin titik-titik kemudian dari titik-titik itu disatukan jadi bentuk ruangannya model ruangan nah dari situ kita tahu posisi robot sekarang dimana ini kalau di indoor kalau di outdoor itu lebih gampang pakai GPS dan langsung dapet posisinya sekarang dimana cuma akurasinya ya 3 meter skala 3 meter atau bisa sampai cm nanti pakai RTK real time kinematic jadi modul GPS tapi lebih canggih lagi RTK kemudian kalau situasi nah ini harus sudah level berikutnya jadi dia bisa menentukan dari sensor itu sensor kamera misalnya keadaan sekitar itu bagaimana itu dapat situasinya misalnya sekarang ada lampu merah kayak gitu dia bisa membedakan mana lampu merah mana lampu biasa dan seterusnya misalnya ada dia menemukan orang di tengah-tengah mau nyebrang nah itu masuk ke persepsi dulu pemurasan jitra baru kita bisa tahu situasinya ini udah yang level lebih tinggi jadi level basicnya posisi basicnya dia tahu posisinya sekarang dimana ini nanti silahnya lokalisasi kemudian setelah itu harus bisa merencanakan nanti tergantung algoritmenya ya macam-macam ya shortest path apakah DFS atau BFS itu algoritmenya plan kemudian setelah itu execute nah ini pakai actuator bisa motor bisa servo tergantung tipe geraknya pakai kaki atau pakai roda oke itu mobile robot jadi tadi ada sensor kemudian untuk pemrosesan nanti pakai kalau disini kan pakai Arduino atau pakai Raspi kemudian yang ketiga adalah actuator untuk bergerak baik sampai sini ada pertanyaan dulu jadi yang kita bahas disini adalah mobile robot yang bisa bergerak jadi ada planning untuk geraknya oke belum ada lanjut ya oke jadi siklusnya seperti ini jadi closed loop yang pertama adalah dari sini lingkungan real kemudian di sensing pakai sensor nah dari data sensor itu di ekstrak fiturnya pakai pemrosesan citra misalnya contohnya ini masuk ke perception jadi gak hanya sensor aja tapi harus diproses lagi untuk mengambil informasi yang ada dari data mentah tersebut ini perception nah nah setelah itu dianalisa dapat posisinya sekarang dimana ini di localization untuk menentukan posisi robot saat ini sedang dimana nah ini penting nih untuk lokalisasi karena untuk planning gak bisa jalan planningnya kalau belum tahu posisinya sekarang dimana jadi harus diketahui dulu kalau sudah dari lokalisasi didapatkan posisi robot tersebut di di map map global nah map global ini bisa kita berikan ke robot di program jadi kita sudah tentukan ruangannya robot itu mau ditempatkan di ruangan ini kemudian layoutnya setiap denanya itu yang diprogram bisa juga yang didapatkan secara otonom jadi robotnya sendiri yang membuat model ruangannya ruangannya itu seperti apa oke dapat posisinya kemudian dia sudah tahu tujuannya mau kemana tujuan bisa diberikan dari komen perintah kesini misalnya atau bisa juga dari sensor juga misalnya robot pemadam kebakaran nah dia sensing mana pakai sensor inframerah ya mana bagian mana yang di dalam satu ruangan yang suhunya tinggi nah dapat tujuannya jadi bisa dari komen komen dari yang punya robot atau dari otonom dia cari sendiri oke jadi tujuannya sudah ditentukan kemudian robotnya menentukan pathnya jalurnya ketujuan itu bagaimana path planning udah ketemu pathnya lalu di eksekusi oleh actuator jadi path execution misalnya pathnya rencananya kita mau jalan ke depan 10 meter nah nanti eksekusinya bagaimana kalau pakai roda berarti motornya harus dihidupin berapa detik kayak gitu berapa detiknya taunya dari kecepatan motor kemudian diameter roda berapa nah nanti perlu berapa detik untuk jalan 10 meter itu disini path execution jadi path execution di konversi ke perintah actuator kalau motor berarti berapa detik dia harus jalan kemudian yaudah dia jalan nah sampai sini itu gak berhenti karena misalnya kita planning jalan 10 meter nah bisa jadi ada halangan di tengah atau misalnya lantainya licin jadi dia ada slip jadi dia cuma jalan misalnya 7 meter nah ini looping lagi nih distance lagi kemudian ditentukan sekarang posisinya dimana udah nyampe atau belum kalau belum berarti planning lagi untuk sampai ke tujuan misalnya dia udah jalan misalnya 7 meter berarti dia perlu nambah 3 meter lagi seperti itu sampai selesai sampai ke tujuan oke jadi ada perception kemudian disini di mikonnya atau di komputernya ini untuk menentukan lokalisasi dan path planning ini algoritma kemudian disini adalah actuator untuk motion control jadi C disini yang perception thing yang di cognition ini path planning kemudian act ini yang di actuator oke kemudian ini masuk ke oke disini dia bahasnya dari actuator dulu dari sini motion control motion control ada berbagai macam ada roda disini yang dicontohkan adalah berbasis pada roda robot beroda kemudian ada juga robot berkaki nah kita contohkan disini di slide nya adalah roda nah dari rodanya sendiri ada berbagai macam disini 1 2 3 4 5 ini ada 5 macam tiap macam ini berbeda rolling constraint dia bisa roll ke depan belakang saja atau bisa roll ke samping atau bisa roll 360 derajat rolling constraint bisa 1 dimensi atau 2 dimensi kayak gitu rolling constraint kemudian sliding constraint sliding constraint ini apakah bisa sliding rodanya jadi untuk sliding rodanya dia bisa jalannya ke samping lateral nanti ada roda yang bisa jalan nyamping oke jadi contohnya nih ini yang fix fix wheel ini tampak samping tampak depan tampak atas jadi per kolom ini satu tipe roda ini bisa maju mundur saja kemudian disini caster wheel bisa maju mundur dan belok jadi ada sumbunya nih bisa belok kemudian ini swedish wheel atau mekanum ini bisa geraknya nyamping cari aja mekanum cari di youtube ini bisa gerak nyamping ini lebih fleksibel tapi agak boros ini power karena sliding gak 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 nempel di tanah kalau dia geraknya nyamping itu dia sliding sama kayak roda tank itu kalau mau belok itu sliding kemudian ini yang bola ini seperti apa ya seperti moss yang zaman dulu ada bolanya nah ini bisa gerak 360 derajat arahnya untuk arah fleksibel tapi untuk tenaganya untuk powernya misalnya motornya mau ditaruh dimana itu yang agak susah nih jadi motornya cuma bisa kecil aja di permukaan sini untuk menggerakkan bolanya jadi untuk power kurang oke ini dari contoh jenis roda kemudian dari situ dari roda ini bisa disusun berbagai macam konfigurasi jadi bisa robot disini contohnya rodanya ada dua yang gerak diferensial jadi masing-masing roda ada motornya yang berbeda istilahnya diferensial yang satu bisa maju satunya bisa mundur untuk belok kemudian roda ketiga adalah yang bola ini pasif ini biasanya ini salah satu konfigurasi kemudian ada konfigurasi lagi roda tiga roda dua roda empat dan seterusnya oke kemudian contoh yang sensor atau perception contohnya ada ini lidar laser scanner time of flight jadi laser scanner ini muter nih 360 derajat muter terus nanti dia scan sekitarnya kemudian yang didapatkan adalah time of flight jadi dia memancarkan cahaya dia tunggu balikannya pantulannya dari situ didapatkan titik-titik jarak jadi titik-titik jaraknya berapa nah dari titik-titik tersebut dikonstruksi menjadi garis 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 kemudian setelah itu dibikin model ruangannya dari garis tersebut ini lidar laser scanner kemudian kamera nah kamera nanti kita pakai pemrosesan citra untuk mengekstrak cirinya nah image processing sudah pada dapat belum nih image processing ini contoh image processing untuk ini pakai apa nih SIFT nah ini walaupun gambarnya berbeda tapi dia bisa mengenali bahwa itu objek yang sama nah ini dipakai juga untuk menyambungkan gambar jadi saya ada penelitian untuk drone jadi dronenya mengambil gambar udara kan gak bisa tuh kalau drone kan regulasinya paling tinggi itu 120 meter gak boleh lebih tinggi dari itu karena 150 meter ke atas itu wilayahnya helikopter dan pesawat jadi gak boleh lebih dari 120 meter jadi caranya adalah ngambil foto udaranya banyak yang nanti disambungkan pakai seperti ini SIFT jadi dia bisa mengenali suatu fitur itu sama walaupun gambarnya orientasinya beda ataupun skalanya beda kemudian ini contoh yang ini mobil otomatis dia pakai apa saja dia pakai GPS nah ini pasti ini GPS kemudian laser scanner kalau GPS untuk posisi global posisi umum kasarnya dia lagi dimana karena resolusinya ya 3 meter 2 meter kemudian untuk posisi lebih detailnya lagi dia pakai laser scanner untuk scan sekitarnya ada halangan atau enggak kemudian ada kamera juga ini untuk pengenalan ciri jadi dia bisa mengenali ada orang lewat atau ada lampu merah atau ada rambu tertentu itu dengan kamera laser scanner ada 2 yang di atas dan yang di depan ada 2 kemudian apa lagi EMU inertial measurement unit ini untuk mengukur inersia jadi percepatan majunya berapa nyampingnya berapa itu inersia kayak apa ya akselerometer kalau di HP itu itu istilahnya disini EMU jadi dia bisa tahu kalau mobilnya sedang jalan atau sedang berhenti atau sedang miring dan sebagainya pakai ini EMU kemudian wheel encoder ini untuk menentukan rodanya sudah bergerak seberapa jauh ini pakai wheel encoder ini dipakai juga di ABS jadi kalau ada ABS nya itu motornya ada encodernya motor atau mobilnya ada encodernya untuk sensor untuk mengecek apakah rodanya ngunci atau enggak itu ada wheel encoder jadi kayak apa ya ya kayak roda kecil gitu tapi dia bergerigi ada kisih-kisihnya gitu encoder oke nah ini untuk ekstraksi ciri atau ekstraksi informasi dari gambar itu dengan macam-macam teknik pemrosesan citra ada deteksi tepi seperti ini untuk mengambil fitur tepinya saja jadi untuk bisa membedakan antara objek satu dengan objek yang lain dengan ekstraksi tepi bisa juga ekstraksi ciri jadi ini macam-macamnya ada fast surf scft brisk ini untuk ekstraksi ciri jadi antara dua gambar ini kan gambar yang berbeda nah dia bisa menemukan ciri yang sama ini buku yang sama oke ini contoh yang lain VRAR ini masih belum stabil sih belum oke kemudian dari data sensor itu sampai ke data informasi informasi situasi itu ada pemrosesnya jadi data yang data mentah diproses jadi fitur diambil fiturnya cirinya jadi kita bisa ambil macam-macam cirinya apakah kita ambil garisnya kemudian contour atau warna contour ini masuk ke tepi deteksi tepi atau phoneme ini masuk ke suaranya ini phoneme contohnya yang disini jadi ini data mentahnya dari sini kita bisa proses kita ubah ke fitur tentunya kalau ruangan fitur yang diambil adalah fitur garis garis temboknya nah dari data ini kita harus bisa bikin ya algoritmennya untuk konversi titik-titik ini jadi bentuk denah tentunya harus bisa menghilangkan noise ini kan noise ini noise pembacaan sensor yang salah tapi kalau noise-nya dikit-dikit seperti ini bisa di abekan mungkin baca sensornya salah jadi kita ambil yang titik yang berdekatan saja tapi kalau noise-nya besar ngumpul seperti ini ini bisa jadi ada halangan jadi tidak bisa di abekan jadi tergantung algoritmennya nanti dan dites di dunia nyata oke kemudian dari fitur tersebut kita bisa proses lagi menjadi objek misalnya apakah itu pintu apakah ada manusia ini pakai kamera pastinya kemudian apakah botol dan seterusnya nah dari garis tadi kita bisa bedakan ke objek misalnya ini tembok kemudian ini yang kosong ini berarti pintu ini kan ada pintu terbuka dan seterusnya kemudian dari situ bisa mengetahui situasinya sekarang sedang apa dan sedang dimana ke situasi ini oke ini contohnya jadi ini pakai apa nih ini pakai di learning dari gambar kemudian bisa dibedakan ini tas ini kursi ini pakai rcnn dari sini itu dibedakan objeknya berdasarkan warnanya jadi warna berbeda itu objek yang berbeda ini biasanya kalau pakai deep learning langsung nih ini adalah tas ini kan sheet case cover kemudian ini derajat kepercayaannya 0,95 berarti 95% itu tas terus ini dia tahu ini kursi 99% ini hampir 100% dan ini keyboard 89% oke 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 kita lanjut ke tadi sudah motion control sudah perception sudah masuk ke cognition jadi untuk lokalisasi dan perencanaan jalur jalur geraknya lokalisasi ini untuk menentukan sekarang ada di mana robotnya ini gampangnya ini contohnya aja nih jadi robotnya ada di sini kemudian dia diberikan informasi tentang dunianya bahwa di lingkungannya itu ada tiga pilar ini contohnya tiga pilar jadi dia tahu kalau di dalam lingkungannya itu ada tiga pilar kemudian berikutnya ke bawah dia sense dia sense ternyata ada pilar di depannya tapi robot ini belum tahu sekarang di mana posisinya jadi kemungkinannya dia bisa ada di sini yang kurva merah nih yang ada ini pnya kemungkinan probabilitas jadi di sini kemungkinannya sepertiga bisa juga dia sekarang di sini bisa juga sekarang di sini masing-masing sepertiga oke kemudian dia gerak searah sumbu X ya misalnya gerak berapa meter misalnya terus nah kemungkinannya ini ngikut nih yang tadi ngikut tapi turun sedikit karena dia sudah bergerak kenapa turun sedikit ya karena tadi saat dia bergerak bisa jadi dia geraknya misalnya dia mau gerak 10 meter bisa jadi dia geraknya pas 10 meter tapi bisa jadi geraknya dia kurang dari itu makanya nih probabilitasnya berkurang semakin melandai dia bisa ada di sini atau di sini bisa sesuai dengan target gerak 10 meter bisa juga kurang dari target atau bisa juga lebih misalnya medannya turunan nah dia bisa geraknya lebih cepat kemudian dia sense lagi ternyata di depan ada pilar lagi nih nah berarti tambahkan kemungkinannya yang merah ini sama dengan yang di atas dia bisa di sini di sini atau di sini terus nah yang ditambahkan yang di bawah ini ditambahkan dengan dari yang merah dengan yang biru nah dapat yang hijau kembunginan terbesar robotnya ada di sini jadi antara sumbu X itu robotnya ada di yang tengah-tengah sini antara yang satu dan dua itu contoh teknik lokalisasi oke tentu gak seperti ini ya ini contoh saja nih contoh mudahnya untuk lokalisasi kalau outdoor tadi pakai GPS paling gampang kemudian kalau yang indoor itu pakai sensor jarak sensor jarak atau bisa juga pakai sinyal jadi yang ngitung kekuatan sinyal misalnya kita pasang 4 antena di sekitarnya dia bisa triangulasi sekarang ada di mana mungkin nanti kita bahas di sensor triangulasi kayak misalnya kalian pakai HP kemudian GPS-nya mati sengaja dimatiin terus lokasinya itu dapatnya dari mana itu dapatnya dari kekuatan sinyal jadi 3 BTS terdekat itu kekuatan sinyalnya berapa nanti dihitung lokasi kira-kiranya di mana lokasi HP-nya kira-kira di mana itu pakai triangulasi atau GPS juga sama GPS itu minimal 4 satelit jadi dari 4 satelit itu 3 untuk posisi pakai tadi triangulasi kira-kiranya terus yang satunya lagi untuk koreksi waktu jadi untuk GPS minimal 4 4 satelit sinyal dari 4 satelit makin banyak satelitnya makin akurat oke terus dari lokalisasi ke path planning udah tahu nih lokalisasi sekarang ada di sini kemudian dia juga sudah diberikan tujuannya bisa diberikan dari mission command dari yang bikin robot bisa juga dia tentukan otomatis misalnya misalnya dia pingin tadi pemadam api maka dia cari apinya posisinya di mana oke jadi dia udah tahu posisi sekarang di sini dan tujuannya kemudian dia tentukan pathnya jalurnya akan lewat yang mana tentu alternatifnya banyak dia pilih yang paling dekat atau constraint yang lain jadi tergantung algoritmanya oke algoritmanya ada dua planning secara global dari start ke goal jadi dari start ke tujuan di planning globalnya seperti ini ini gampang aja nih ngitungnya nih dipakai graph graph search dari tujuan itu di set bobotnya 0 nah terus kotak yang berikutnya yang sebelahnya bobotnya satu jadi jarak jarak dari tujuan jadi tiap kotak diberikan bobot itu isinya adalah jarak ke tujuan ini satu berarti jarak ke goal itu satu kotak kalau dua berarti jaraknya ke goal itu dua kotak ini harusnya satu nih ya karena dia boleh miring kalau boleh miring kan jaraknya satu kotak tokar dua ya terserah deh ini dia pakai jarak Manhattan Manhattan itu nggak boleh miring kayak Manhattan itu kota kan kota tapi blok kotak kotak itu jadi kalau mau ke tujuan itu dia jalannya nggak boleh miring dia harus lurus nih jadi jaraknya dua harus kesini kesamping kiri atau kebawah dulu baru ke tujuan dan seterusnya untuk mengisi label di kotaknya jadi labelnya adalah jarak ke tujuan terus setelah itu yaudah dicari aja padnya nih dari start kemudian ke tujuan itu nilainya harus turun di 8 ini kalau pakai Manhattan nggak boleh miring ya contohnya kalau pakai Manhattan itu 8 7 7 bisa ke kanan ke kiri atau ke bawah sama aja sih terus cari kotak yang nilainya lebih kecil sampai ke tujuan misalnya ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi ke tujuan itu 8 kotak jaraknya jadi kalau boleh miring ya bisa miring nih kotaknya lebih sedikit 1 2 3 4 5 6 6 kotak udah sampai tapi perlu diperhatikan untuk yang miring kita harus perhatikan bodi robotnya nih misalnya dari kotak 4 ke 2 nah ini bisa bisa nabrak tembok nih ini bayangkan kalian bawa mobil terus langsung aja ngotong tembok ini nggak bisa jadi ini perlu di cek ulang nanti di planning lokal ini yang globalnya seperti ini jadi udah dapet path globalnya secara garis besar nah setelah itu dia akan berjalan nah selama dia berjalan itu di cek lagi pakai planning lokal planning lokal ini mengatasi jika ada halangan di tengah jalan misalnya dia lagi jalan terus ada halangan di kanan kiri nah dia harus menghindar nih misalnya yang obstacle yang sebelah atas nih dia harus belok dikit ke kiri baru lanjut lagi sama seperti yang disini dari kotak keempat kedua nah ini selama jalan dia nggak boleh buta nih di start ke goal udah planning global aja terus jalan tutup mata itu nggak bisa jadi harus tetap buka mata di selama perjalanan cek apakah ada halangan misalnya dari tempat kedua ini ada temboknya berarti dia harus ya agak ke kanan dikit baru balik lagi ke tujuan yang aslinya oke itu cognition untuk planning jalur oke itu saja untuk intinya jadi ada tiga komponen di C dengan sensor perception kemudian think untuk lokalisasi dan planning ini pakai mikon arduino atau pakai mikrocomputer apa nih raspi atau pakai komputer beneran kalau robot udah gede gini seperti ini ini pakai komputer beneran nggak mungkin pakai raspi kemudian X nah X nanti terkait dengan motion control terkait dengan locomotion jadi dia pakai geraknya pakai apa oke kemudian next generation robot ini yang sudah banyak nih industrial robot yang lengan saja nih tidak bergerak ini contohnya untuk ngelas nih ngelas rangka mobil kemudian berikutnya service robot untuk melayani manusia contohnya bantu nyuci piring kemudian cyborg ini ya dah untuk perpaduan manusia dengan robot nih nggak tahu nih ini terkait dengan etika juga untuk cyborg ini contoh service robot jadi challenge-nya banyak karena yang dihadapi adalah manusia beda dengan robot untuk industri nah ini sudah yang dihadapi benda mati oke jadi lingkungannya lebih kompleks karena ditempatkan di rumah kan rumah tiap orang kan beda-beda layoutnya denahnya kemudian harus bisa motorik halus kalau disini kan motorik kasar aja disini kan robotnya harus bisa megang kain atau misalnya megang gelas kalau megangnya terlalu kuat nanti gelasnya pecah istilahnya soft robots terus interface-nya harus intuitif dan seterusnya ini yang service robot ini contohnya robot untuk melipat baju silahkan dilihat disini ada link youtube-nya nah yang kalian lihat adalah 50 kali speed jadi aslinya ini lambat banget dia harus dari kameranya dia harus tahu ujung dari misalnya ini handuk ya ujung handuk yang satu ujung handuk yang satu baru dia bisa kerja untuk menentukan ujung kainnya yang susah oke ini contoh yang lain robot ini UAV kemudian ini drone ini robot untuk mobil nah ini biasanya buat parkir otomatis atau untuk istilahnya apa ya cruise control jadi dia bisa jalan sendiri asalkan jalannya benar jadi ada garis pemisahnya dia bisa membaca garis kemudian ini robot ini untuk apa nih biasanya untuk SAR ini search and rescue yang pakai model roda tank seperti ini untuk medan yang kasar oke ini contohnya contoh sensor yang dipakai lidar 3D laser sensor dipakai di self-driving nah ini setelahnya nih self-driving car biasanya dipasang di atas ini nah untuk ngesend sekitarnya oke untuk lidar ini untuk jarak jadi bisa dipakai di malam hari nah tapi dia gak bisa ngambil warna jadi untuk warna misalnya untuk deteksi lampu merah itu pakai kamera tambahan gak bisa pakai lidar oke ini silakan dilihat di link youtubenya untuk contohnya tapi untuk mobil otomatis ini masih dikembangkan ya kalau misalnya yang tesla itu otomatisnya sampai di tol aja di jalan tol yang garis pemisah antar lajurnya itu jelas jadi dia bisa jalan cruise control otomatis kalau yang benar-benar otomatis ini masih belum ini statistiknya dari google dia coba 20 mobil kemudian udah jalan 1,5 juta kilometer di mode otonom ini cocoknya di jalan tol ini tapi kalau di jalan yang rame ini agak riskan ini contohnya ini ada 11 kecelakaan nah ini karena kita pakai otomatis jadi data dari sensor kalau salah ya udah algoritmenya juga salah misalnya tesla juga ada juga yang kecelakaan kan di jalan tol dia nabrak pembatas mungkin karena chat untuk lajurnya kurang jelas atau gimana dia jadi algoritmenya bingung dia malah nabrak ke pembatas jadi tergantung kondisi jalan rayanya juga kalau jalan rayanya nggak di maintain chatnya nggak jelas itu lebih berbahaya malahan nah ini contohnya nih yang bisa mendeteksi lajur jadi dia deteksi lajur kalau hampir keluar dari lajur dia koreksi lagi mobilnya oke ini pakai kamera untuk kamera kelemahnya tadi untuk malam hari nggak bisa dipakai bisa nggak ya ya nggak tahu pokoknya lebih visibilitasnya lebih kurang untuk malam hari malam hari atau hujan atau ya kondisi-kondisi tertentu tidak bisa dipakai kamera oke ini demonya silahkan dicari di youtube updrive searching aja nih oke jadi yang sekarang sudah ada itu yang di jalan tol autonomous car freeway kemudian untuk yang di lingkungan yang urban atau lingkungan perkotaan ini masih belum masih pengembangan karena lebih kompleks kalau jalan tol kan ya isinya kan cuma mobil terus lajur aja asal jalannya lajurnya jelas itu bisa otomatis pakai ini deteksi lajur kalau yang di perkotaan ini lebih kompleks lagi lanjut ke contoh yang UAV ini misalnya drone ini contoh contoh aja nih kemudian contoh di pertanian untuk deteksi gulma jadi ini kerjasama antara drone dengan yang di darat yang dronenya untuk pemetaannya untuk memetakan mana rumputnya ada di mana gulmanya ada di mana kemudian yang di darat nanti dikirim data lokasinya di darat ini fungsinya untuk menyemprot menyemprot pesticida atau herbicida oke itu aja untuk materi bab satu dari mobile robot sampai sini ada pertanyaan dulu belum ada belum ya oke ini masih ada waktu saya lanjut ya jadi nanti kalau bisa absennya double lanjut ke locomotion konsep oke kita lanjut aja slide nya ada di baik kita lanjut ke bab dua dari mobile robot yaitu konsep locomotion konsep gerak nanti ada robot berkaki yang lebih kompleks kemudian yang lebih sederhana itu robot beroda oke untuk konsepnya kita ambil dari alam jadi ada yang flow ini contohnya apa nih yang flowing ya bakteri itu flowing kemudian ada yang merangkak crawl pakai gaya gesek contohnya ulat nih jadi vibrasi longitudinal vibrasi ke arah ya dia apa depan 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 gitu jadi pakai perut nih geraknya kemudian sliding contohnya ular dipakai gaya gesek juga friction tapi vibrasinya ke samping sliding kemudian running ini contoh modelnya bisa pakai pendulum multi-link kemudian jumping saya pakai pendulum multi-link kemudian bisa juga berjalan nah berjalan ini pakenya modelnya polygon rolling polygon nah yang kolom kedua ini resistansinya tadi saya salahnya ini kalau merangkak berarti ada gaya gesek yang menghambat sliding gaya gesek kalau berlari itu energi kinetik jumping juga sama energi kinetik untuk walking gaya gravitasi ini yang ada di alam kemudian kolom kedua yang hambatannya gaya yang menghambat kemudian kolom ketiga ini modelnya model di persamaannya nanti model robot jadi di alam itu ada berbagai macam konsep locomotion tergantung dari karakteristik lingkungannya kemudian tergantung dari ukurannya juga jadi ukuran dari hewannya kemudian konsep tersebut sulit untuk diimitasi secara lengkap kemudian tidak pakai roda kemudian jika hewannya lebih kecil itu lebih banyak terbang oke untuk yang paling mudah itu pakai roda atau caterpillar caterpillar itu track kayak apa ya yang tank yang tank itu pakai track caterpillar ini merek merek excavator caterpillar cat itu tipe geraknya pakai track jadi rodanya di dalam kemudian yang di luar itu tracknya dia punya track track sendiri jadi dia bisa di medan yang kasar kalau roda medannya harus ya relatif lebih halus kalau terlalu terjal itu nggak bisa pakai roda jadi pakai track nih alternatifnya dia punya track sendiri oke jadi yang robot berkaki ini masih topik riset jadi belum ya belum terlalu standar untuk yang robot berkaki biasanya kalau ada itu harganya lebih mahal daripada robot beroda oke pilihan antara pakai kaki walking atau pakai roda rolling menggelinding nih kalau pakai kaki itu jumlah aktuatornya lebih banyak tiap kaki misalnya butuh 3 servo tinggal dikali aja berapa jumlah kakinya misalnya kalau kakinya 4 berarti butuh 12 servo yang harus dikontrol jadi kontrolnya lebih mahal untuk robot berkaki kemudian lebih kompleks karena untuk robot berkaki untuk cara jalannya juga kita harus tentukan cara jalannya ya gaya jalan gaya antara jalan dan gaya lari nanti beda ini harus ditentukan gayanya kalau roda kan tinggal ya semua roda maju udah maju selesai kemudian dari segi efisiensi energi nanti ada istilah cost of transportation di berapa energi yang diperlukan untuk berpindah ini persamaannya di sini tergantung dengan medannya juga oke dari sini ada grafik yang di sebelah kanan nah ini cara bacanya adalah yang sumbu Y adalah energi yang dikeluarkan kemudian sumbu X adalah kecepatan paling bagus yang di sini jadi kecepatan tinggi energinya rendah tapi gak ada nih di sini yang paling bagus pakai rail jadi rail ini gesekannya kecil karena antara besi dengan besi kan ya rail itu untuk mencapai kecepatan tinggi hanya dibutuhkan energi yang sedikit tapi untuk berhentinya juga susah karena gesekannya kecil untuk rail kemudian yang paling makan banyak energi itu crawling crawling atau sliding yang ulat atau ular tadi jadi energinya tinggi kemudian kecepatannya terbatas cuma sampai berapa nih ya paling 2 ini logaritmik ya 1 10 100 sini berapa ya paling 2 mile per jam untuk crawling atau sliding kemudian untuk kecepatan tinggi yang efisien lagi adalah pakai roda bisa kecepatan tinggi untuk yang robot per kaki terbatas di sini 10 mil per jam untuk robot per kaki jadi robot per kaki bisa beberapa gaya untuk jalannya ada gaya berjalan biasa walking ada gaya untuk berlari running oke dari situ macam-macam konsep locomotion itu ada karakteristiknya jadi yang pertama adalah stabilitas terkait dengan jumlah titik kontak ke tanah nanti ada dua macam kalau static stabilization itu berarti minimal 3 titik di tanah itu stabil static maksudnya stabil static itu jika robotnya berhenti itu dia bisa berdiri jadi tidak jatuh stabilisasi static jadi minimal 3 titik di tanah itu contohnya apa nih contohnya mobil nah mobil itu stabilnya static apa dinamis road 4 cek cek atau contohnya sepeda motor itu stabilnya static apa dinamis dinamis pak dinamis ya jadi kalau roda dua itu stabilnya dinamis dia harus gerak supaya dia stabil supaya dia bisa tegak kalau dia berhenti pasti kan jatuh ya kalau roda dua kecuali pakai standar standar samping berarti kan titik kontaknya tiga standar tengah titik kontaknya tiga juga jadi untuk stabil static itu minimal titik kontaknya tiga kalau mau stabil dinamis itu kurang dari tiga jadi dia harus berjalan baru dia stabil contohnya untuk robot berkaki itu kalau kalian bikin robot kakinya dua itu stabil dinamis jadi tiap waktu dia harus menstabilkan dirinya sendiri mungkin kita tidak terasa kalau bayi satu tahun baru terasa untuk belajar berjalan kemudian tergantung juga pada titik tengah gravitasinya misalnya titik kontaknya sudah tiga tapi titik beratnya di luar dari segitiga itu maka dia jatuh juga kebayang tidak sudah titik kontak tiga bayangin saja meja kemudian kakinya tiga kemudian kalian taruh beratnya sesuatu yang berat di pinggir nanti mejanya akan jomblang juga jadi titik tengah gravitasi itu harus berada di tengah tengah titik kontak supaya dia stabil terus tergantung juga dengan kemiringan medannya oke jadi nih yang penting titik kontak untuk stabil statis itu minimal tiga kalau kurang dari tiga berarti dia harus stabil dinamis kemudian karakteristik dari kontaknya bisa titik titik kontak atau area kontak kalau yang kontak area ini lebih luas areanya lebih stabil maksudnya kemudian sudut kontaknya kemudian gesekan dengan lingkungannya dengan lantainya nah tipe lingkungannya bisa soft atau hard untuk di tanah oke kita masuk ke robot berkaki ini motivasinya kenapa harus pakai robot berkaki kan ini susah ya pakai kaki itu harus kontrolnya susah kemudian kita harus tentukan gaya berjalannya kemudian kecepatannya terbatas dan macam-macam ini untuk motivasinya keuntungan dari robot berkaki di gambar yang sebelah kanan ini ada 6 oke ini yang pertama yang A ini maksudnya dia bisa untuk medan yang tinggi yang terjal bisa lewat kalau yang pakai roda nggak bisa kemudian yang B ini jika ada halangan lubang dia bisa lompat juga untuk yang berkaki ya tapi harus sensornya ditambahkan lagi dia harus sensing ke bawah kemudian yang C ini bisa untuk medan yang soft misalnya di pasir kalau beroda ini bisa stuck di pasir bisa kecebak di pasir kalau yang berkaki ini tidak masalah dia akan menangkat kakinya kemudian yang D ini bisa recovery otomatis kalau terbalik kemudian yang E misalnya medannya miring nah yang berkaki ini dia bisa atur nih supaya yang dibawanya itu tetap datar ini kan dia misalnya bawa sesuatu yang butuh ditempatkan pada platform yang datar ini untuk robot berkaki bisa kemudian yang F ini apa nih yang F ini footprintnya lebih sedikit untuk yang robot berkaki ini tidak ada terkait apa nih keuntungan dari footprint yang lebih sedikit tapi untuk yang berkaki ini lebih kompleks jadi degree of freedomnya itu banyak tiap kaki minimal 3 jadi tiap kaki kan harus bisa ngangkat kemudian swing kemudian apalagi ya terus melangkah jadi minimal 3 3 degree of freedom kita lihat di sini nah nih jadi untuk tiap kaki itu perlu minimal 2 kalau 2 nanti ada sliding kalau mau gerak ke samping jadi kalau ke samping kanan kiri itu pasti sliding ada yang geser nah yang minimal 2 itu harus ada lift jadi servo untuk mengangkat kakinya kemudian yang satunya lagi swing untuk menggerakkan kakinya ke depan dan belakang oke tapi untuk gerak ke samping itu harus sliding jadi ada gesekannya ada gesernya gak smooth kemudian yang paling umum itu 3 degree of freedom untuk tiap kakinya bisa juga ditambah 4 4 degree of freedom untuk ankle nya ankle itu yang disini yang kontak ke tanah ankle apa ya bahasa nansianya tumit oke jadi yang paling umum itu 3 degree of freedom untuk tiap kaki jadi tiap kaki ada 3 servo untuk mengontrol abduction itu abduction itu yang swing kemudian flexion ini yang naik turun hip flexion ini yang melangkah ini yang hip flexion kemudian yang knee untuk naik turun atau kebalik sebentar yang abduction untuk swing kemudian hip flexion ini untuk ngangkat kemudian yang knee flexion di lutut untuk melangkahnya jadi minimal 3 ini jika mau smooth geraknya jadi tiap kaki kalian pasang 3 servo nih jadi servo untuk swing nempel ke robotnya kemudian servo di hip di dimana tinggul untuk naik turun kakinya kemudian servo di lututnya untuk melangkahnya oke misalnya robotnya kakinya 6 berarti butuh 6x3 18 servo untuk kontrolnya oke ini contohnya silakan di searching aja di youtube namanya alof kakinya 4 nah tadi servo pasangnya dimana kita zoom nih ada di nempel ke robotnya yang abduction tadi untuk swing kemudian nempel di hip kemudian nempel di knee itu yang tiap kaki 3 servo cuma disini gak kelihatan karena tertutup sama kain ini coba yang sebelumnya ada nah ini kelihatan oke servo yang nempel di robot ini yang abduction tadi untuk swing jadi swingnya ke samping kemudian servo di hip yang ini untuk melangkah ya saya kebalik berarti ini untuk melangkah yang di hip kemudian servo yang di kni di lutut ini untuk ngangkat dan menurunkan kakinya jadi tiap kaki ada 1 2 3 servo bisa tambah juga servo disini tapi ini gak masalah sih tinggal kalian bentuk aja kakinya kakinya agak membulat biar titik kontak ke tanah lebih banyak oke misalnya ini robotnya 4 kaki berarti butuh 4x3 12 servo untuk hip abduction untuk swing kemudian ini yang hip flexion untuk melangkah kemudian yang di bawah ini knee flexion untuk naik turun kakinya oke oke itu dari sisi servonya butuh berapa macam berapa banyak servonya untuk tiap kaki jadi yang kita pakai yang 3 degree of freedom kemudian dari sisi gaya berjalan ini banyak lagi tergantung dari jumlah kakinya jadi formualnya ini jadi n ini gaya berjalan kemudian k ini jumlah kakinya misalnya kalau kakinya ada 2 di pedal di pet maka gaya berjalannya ada 6 eventnya eventnya ada 6 silahkan di enumerasi apa aja jadi gaya berjalan itu misalnya yang pertama adalah yang 2 kaki 2 kaki di tanah 1 gaya kemudian kaki kiri melangkah ke depan 1 lagi gayanya kaki kanan melangkah ke depan 1 lagi gayanya terus misalnya kaki kiri ngangkat terus kaki kanan ngangkat kemudian dua-duanya ngangkat nah baru pas tuh ada 6 6 event maaf ini bukan gaya tapi event jadi kombinasi keadaan dari tiap kaki misalnya untuk bipedal dua kaki berarti kombinasinya tadi dua kaki di tanah dua kaki ngangkat terus kaki kanan ke depan kaki kiri ke depan terus kaki kiri ngangkat kaki kanan ngangkat nah pas 6 event oke terus kalau yang 6 eh dari event ini dari 6 event ini kita bisa susun gayanya gaya berjalan nah kalau berjalan biasa berarti kaki kanan dulu melangkah terus kaki kiri ngangkat gitu terus kaki kiri ngangkat dia ke depan kaki kiri ke depan kaki kanan ngangkat dan seterusnya nah tergantung dari event ini kita bisa susun gaya berjalan terus ini contoh lagi kalau kakinya 6 gimana tinggal di faktorialkan 2x6 12 kurangi 1 11 faktorial jadi ada banyak eventnya kombinasi posisi kaki itu event dari kombinasi tersebut kita bisa susun menjadi gaya berjalan jadi eventnya itu lift and release event ini ada berapa macam tadi berapa macam event dari event ini kita bisa susun gaya berjalan robot tersebut nanti antara gaya berjalan biasa sama gaya berlari itu beda misalnya kalau berjalan biasa itu 2 kaki masih di tanah atau minimal 1 kaki di tanah jalan biasa tapi kalau sudah lari nanti ada event tertentu yang semua kaki ngangkat karena dia harus melompat tergantung kita susun eventnya oke ini contoh di robot berkaki 4 yang sebelah kiri ini berjalan berjalan over walking change over itu ya lihat aja gambarnya yang kakinya 4 yang hitam lingkaran hitam ini berarti kakinya di tanah menjejak tanah yang putih ini kakinya mengangkat jadi dia bergerak ke depan jadi ini jalannya kanan kiri kanan kiri tapi kanan kirinya antara depan kanan belakang itu berseberangan ya lihat aja kucing kalau jalan nah ini contohnya jadi jalan kemudian keempat kaki napak dulu baru yang setelahnya karena ini masih berjalan biasa oke kemudian apalagi itu untuk contohnya jadi yang lingkaran hitam ini menapak tanah yang putih ini ngangkat oke disini stabilnya dinamis apa statis nih yang berjalan ini kenapa statis karena gak gak perlu gak perlu menyesuaikan lagi dia udah 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 stabil gitu pak misalnya kalau saya berhenti di langkah pertama ini stabil gak dia jatuh gak dia di langkah di langkah pertama kan cuma dua kaki yang napak nih dia kalau freeze disini jatuh gak dia jatuh kan ya makanya ini stabil dinamis dia harus tetap jalan supaya stabil kalau yang stabil statis itu berarti satu kaki yang ngangkat jadi tiap event itu satu kaki yang ngangkat satu kaki satu kaki itu baru stabil dinamis ini stabil statis itu berarti tiga kaki harus napak di tanah pada tiap event tiga kaki harus di tanah jadi yang bisa ngangkat kalau stabilnya statis itu satu kaki maju satu kaki maju dan seterusnya kalau kalian bikin robot paling mulainya dari stabil statis dulu karena lebih mudah koordinasinya jadi walaupun robotnya berhenti di tengah jalan itu dia masih berdiri kalau yang disini ada event dimana kurang dari tiga kaki yang di tanah ini stabilnya dinamis kalau dia berhenti di event pertama ini maka robotnya akan jatuh ini masuk ke stabil dinamis yang change over walking ini gaya berjalan yang lebih cepat daripada jalan satu-satu satu kaki satu kaki istilahnya apa ya ya pokoknya jalannya satu-satu kalau mau stabil statis tapi untuk stabil statis itu kelemahannya adalah jalannya lambat karena dia cuma bisa ngangkat satu kaki aja kalau kakinya empat kemudian berikutnya galloping galloping ini istilah untuk lari di kuda ini stabil dinamis tentunya ini sudah ada judulnya stabilnya dinamis jadi ada event tertentu dimana kurang dari tiga kaki di tanah ini event kedua kaki depan itu maju semua ngangkat semua terus event ketiga ini semua kaki ngangkat free fly jadi dia kayak lompat berlari oke kemudian untuk x support robot berkaki 6 ini ya static mau berlari juga susah robot berkaki 6 ya static jadi ini static karena tiap event itu minimal ada tiga kaki yang kontak ke tanah nah tapi pastikan juga titik tengah gravitasinya ada di antara kaki tersebut kalau kalian milih kaki tiga kakinya yang sebelah bawah semua ini jatuh juga karena titik gravitasinya di luar dari titik tengah kaki tersebut ini kakinya tiga ya 1 2 3 yang di tanah titik tengahnya disini center of gravity dari robotnya disini juga jadi dia stabil yang berkaki 6 lebih lambat yang berkaki 6 ini berkaki 6 ini jarang dipakai di reel kenapa karena lambat ini banyak dipakai yang pemula pemula biasanya pakai berkaki 6 karena stabilnya statis lebih mudah untuk diprogram kalau yang stabil dinamis ini lebih susah untuk sequence jalannya oke ini tadi penjelasannya stabil statis minimal 3 titik kontak di tanah jadi kalau dia freeze tetap stabil syaratnya titik tengah gravitasi dari robot itu berada di dalam segitiga tersebut segitiga tersebut kemudian stabil dinamis itu kurang dari 3 titik kontak nah dia harus tetap jalan nih supaya tidak jatuh ini lebih efisien lebih cepat tapi perlu kontrol dan aktuasi yang lebih kalau yang stabil statis ini safe tapi lambat dan tidak efisien ya pokoknya robotnya bisa jalan aja terus stabil statis apa lagi ya oke contoh yang gaya berjalan disini gak ada nih ini saya contohkan pakai video semoga bisa di play misalnya di kuda nah ini tiap kecepatan gayanya beda ini yang change over tadi terus ini yang galloping tadi tiap kecepatan dia pakai gaya yang berbeda oke itu istilahnya gaya berjalan oke terus ini contoh-contoh aja nih yang dynamic locomotion stabil dinamis robot berkaki satu dia harus gerak jadi kalau gak gerak dia akan jatuh kakinya satu kayak apa ya kayak pogo stick aja harus lompat-lompat gitu saya ada videonya namanya hopper robot kaki satu oke silahkan dicari aja di youtube nama robotnya nama robotnya hopper cari aja di youtube kemudian untuk berkaki dua ini dinamis juga contohnya manusia tapi kalau kita udah dewasa gak akan ngerasa kalau itu stabil dinamis karena kita udah terbiasa baru taunya kalau mau tidur gak bisa kan tidur sambil berdiri jadi tiap waktu kita menyesuaikan untuk berdiri modelnya pakai inverted pendulum jadi pendulumnya yang di atas nih kemudian porosnya yang di bawah kemudian ini yang aktif pakai servo yang aktif nih untuk koefisien energinya misalnya ini 1,6 ini contohnya Asimo dari Honda kemudian ada juga yang pasif pasif volker dia memanfaatkan gaya pasif gaya gravitasi atau pakai motor yang di atas saja ini lebih hemat energi ini yang aktif volker ini yang pasif volker 2 ini contohnya namanya apa nih cornell ranger nah ini di searching aja cornell ranger ini saya ada contohnya yang pasif volker kayak gini ini gak pakai yang gak pakai motor nih ya gak pakai servo jadi dia pakai kaya gravitasi nah nanti gimana kalau medannya datar maka ditambahkan servo di atasnya aja nih di atas paling atas jadi lebih efisien cukup 1 servo saja oke itu pasif volker memanfaatkan gaya gravitasi jadi gak usah pakai aktuator lagi atau kalau gak pakai gravitasi harus ada aktuator di atasnya cuma satu aja contohnya kayak gini oh ini pakai treadmill ya bukan yang cornell ranger yang nah ini ini contoh yang pasif volker ya tapi syaratnya medannya harus datar dia cukup satu aktuator aja di tengah sini di atas oke jadi perlu tambahan ini small actuation untuk bisa berjalan di tanah yang datar oke kemudian ini tambahan jadi kalau robot yang biasa semua servo saja dia akan geraknya misalnya maju kemudian berhenti maju berhenti ya kayak gerak robot gitu gak smooth nah jika geraknya tidak smooth seperti itu itu banyak energi yang terbuang jadi pas dia gerak terus langsung berhenti itu energinya terbuang jadi untuk menghindarinya energinya disimpan di spring di pegas diberikan pegas jadi energinya disimpan di pegas sementara nanti akan dikeluarkan lagi untuk langkah berikutnya ditambahkan dengan pegas kemudian gaya berjalan juga disesuaikan sesuai dengan kecepatannya disini kecepatan yang di garis sumbu X setiap kecepatan gayanya beda-beda misalnya walking ini untuk kecepatan 2 meter per detik kalau kita paksakan pakai gaya berjalan gaya walking untuk mencapai 6 meter per detik itu nanti energinya akan naik secara drastis kayak olahraga jalan cepat jadi harus pindah ke gaya yang lain misalnya throtting throtting gaya berjalan agak cepat kemudian jika ingin lebih tinggi lagi kecepatannya pakai gaya berlari galloping ini contoh gayanya kalau yang crawl itu yang satu-satu kakinya ini kakinya ada empat kemudian ini gaya berjalan crawling berarti satu kaki yang maju dalam satu waktu ini yang stabil statis urutannya ini satu yang belakang dulu belakang kanan ya belakang kanan maju kemudian kiri depan maju dan seterusnya ini urutannya terus apa lagi ini bound bound itu berarti lompat lompat kaki belakang dulu baru kaki depan terus kalau lompat keempat empatnya itu istilahnya prong prong dan seterusnya ini gaya berjalan oke ini contoh robot berkaki dari honda ada asimo toyota ini gak tau saya namanya apa ini yang aktif walker jadi kayak teorinya tadi tiap kaki minimal 3 servo 3 degree of freedom terus kalau di tumitnya ada juga berarti 4 degree of freedom tiap kaki 4 servo ini sepertinya 4 4 degree of freedom kakinya ankle bisa diatur supaya napak ke tanah oke terus pemakaiannya dimana bisa dipakai di area yang berbahaya jadi kita pakai robot berkaki area yang berbahaya yang medannya terjalan seperti ini misalnya di bekas bencana alam itu tidak bisa pakai robot beroda oke ini contohnya yang kompetisi dari DARPA sertanya mahasiswa kalau kalian lihat lucu juga untuk berdiri saja masih susah untuk berjalan juga masih susah ini silahkan dicari videonya DARPA Robotics Challenge ini ada gak nih DARPA 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 nah nih oke itu mau buka pintu tapi kelebihan pintunya udah kebuka baterainya habis oke oke itu ya contohnya jadi untuk robot berkaki lebih susah yang gampang kaki 6 itu gampang stabil statis untuk berkaki 2 ini lebih susah lagi oke yang udah berhasil masih skala riset jadi ini Boston Dynamics ini sudah berhasil mengembangkan robot berkaki berkaki 4 berkaki 2 ini contohnya yang kaki 2 namanya Atlas silahkan di lihat di link di bawah bisa lompat bisa salto nah ini dari yang risetnya paling awal nih yang masih bentuknya besar pakai mesin bensin sampai miniaturnya sampai kecil yang berkaki 4 oke flying robots kita lewat dulu aja untuk pertemuan setelah UTS ini sedikit flying robots kemudian kita bahas yang robot beroda oke untuk yang robot berkaki ada pertanyaan kalau mau nyoba silahkan dicoba hexapod itu yang lebih mudah untuk robot berkaki tapi modalnya lumayan juga setiap kaki misalnya 2 servo aja udah 12 servo x 1 servo berapa rupiah oke gimana ada pertanyaan yang atlas ini atlas ini yang berhasilnya nanti nanti ada yang gagalnya oke 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 kalau gak ada sampai sini aja ya untuk pertemuan kuliah kali ini Untuk absennya nanti tolong diisi dua kali Jadi pekan depan untuk pengganti kita udah clear Udah gak ada lagi kuliah Oke itu aja dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Iya sama-sama